Pemirsa Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Banda Aceh di halaman Balai Kota. Di hadapan seluruh aparatur sipil negara, Aminullah memaparkan sejumlah prestasi yang diraih Pemuko Banda Aceh selama sebulan terakhir. Selama bulan November 2018, Pemuko Banda Aceh telah menerima sejumlah penghargaan bergengsi tingkat nasional. Dari KPK RI, Banda Aceh mendapat peringkat 1 Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2017. Survei tersebut dilakukan pada 6 kementerian dan lembaga, 15 pemerintahan provinsi dan 15 pemerintahan kabupaten kota, termasuk Banda Aceh. Pada bulan yang sama, Banda Aceh juga menerima Anugrah Pesona Indonesia atau API 2018 untuk kategori wisata halal terpopuler. Dimana wisata halal ini merupakan salah satu poin yang gencar dijual kepada wisatawan, terutama dari negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, Wali Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan predikat sangat baik di Indonesia oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terakhir, Pemku Banda Aceh mendapatkan penghargaan istimewa dari Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh atas keberhasilan meraih WTP 10 kali berturut-turut dari tahun 2008 hingga 2017. Tujuannya adalah dalam rangka pegawai-pegawai ini berlomba-lomba untuk bekerja dengan baik, ingin mengejar prestasi karena kita hargai. Jadi tadi yang berterkasi kita berikan sedikit penghargaan, yang tujuannya adalah dalam rangka kita menguatkan kelembagaan Kota Banda Aceh ini, semuanya ingin bekerja dengan baik, sesuai bersedur di hadap pelanggaran hukum, disiplin, dan juga taat melaksana kajian dan islam. Pada apel gabungan yang dirangkai dengan peringatan HUT Power Free ke-47 dan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-54 tersebut, Wali Kota menyerahkan penghargaan berupa dana pembinaan sebesar 5 juta rupiah kepada sejumlah ASN yang memiliki prestasi dan kinerja terbaik dari masing-masing SKPK. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Ada pun indikator penilaiannya meliputi kinerja, disiplin kerja, prestasi kerja, integritas, dan kepatuhan, serta ketaatan beragama dan tanggung jawab. Ikut hadir pada apel gabungan tersebut Wakil Wali Kota Banda Aceh Jainal Aripin, Sekretaris Daerah Bahagia, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, dan kabak di lingkungan set dakot Banda Aceh dan camat serta kecik sekota Banda Aceh.